. Wilayah Mesopotamia sudah lama dikuasai oleh bangsa Sumeria, yang membangun peradaban baru di sekitar sungai Efrat dan Tigris. Peradaban yang dibangun oleh bangsa Sumeria diakini sebagai yang pertama dan terbaik pada masanya. Namun hegemoni kekuasaan bangsa Sumeria pada akhirnya harus berakhir ketika mereka mendapat serangan invasi dari kelompok rumpun bangsa Semit, dikenal dengan nama bangsa Akkadia. Ketika melakukan invasi ke wilayah Mesopotamia tersebut bangsa Akkadia dipimpin oleh Raja Sargon sekitar tahun 2350 sebelum masehi. Serangan yang dilakukan oleh Raja Sargon dan pasukannya ternyata berhasil merebut wilayah Mesopotamia, terutama di sekitar daerah sungai Efrat dan Tigris, dari bangsa Sumeria yang dikenal kuat dalam mempertahankan wilayahnya. Setelah berhasil menguasa wilayah tersebut, Raja Sargon memilih kota Agade sebagai ibu kota baru bagi kekuasaan Akkadia di wilayah Mesopotamia. Bangsa Akkadia memang telah berhasil menggusur kekuasaan bangsa Sumer dari wilayah Mesopotamia, namun hal itu tidak semata-mata dilakukan untuk melenyapkan peradaban Mesopotamia yang telah dibangun oleh bangsa Sumeria. Bangsa Akkadia lebih memi untuk membangun kebudayaan baru di Mesopotamia dengan menggabungkan kebudayaan yang sudah ada, dengan kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat Akkadia, yang berasal dari peradaban bangsa Semit. Bangsa Akkadia berpendapat bahwa akulturasi kebudayaan adalah langkah yang tepat untuk membangun Mesopotamia baru di bawah kekuasaan bangsa Akkadia. Berkembang sebuah kebudayaan baru di wilayah Mesopotamia pada masa kekuasaan bangsa Akkadia. Kebudayaan tersebut amat sangat penting dalam membangun wilayah Sungai Efrat dan Tigris menjadi wilayah besar yang banyak diinginkan oleh bangsa-bangsa kecil di luar wilayah Mesopotamia. Gabungan kedua kebudayaan tersebut dikenal dengan kebudayaan Sumer Akkad. Jika sebelumnya pada masa kekuasaan bangsa Sumeria bahasa yang digunakan adalah bahasa Sumer yang menggunakan huruf paku, bangsa Akkadia memilih menggunakan bahasa Semit sebagai bahasa baru di wilayah tersebut. Bangsa Akkadia menganut kepercayaan politeisme, sebagaimana bangsa Sumeria pun sebelumnya menerapkan sistem kepercayaan tersebut. Sehingga masyarakat di wilayah Mesopotamia tetap mempertahankan kepercayaan terhadap banyak dewa. Selain itu juga mulai berkembang kisah-kisah kepahlawanan yang lebih menekankan kepada kehebatan bangsa Semit, seperti kisah tentang Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Bangsa Akkadia merupakan penganut politeisme, menyembah banyak dewa. Agama yang dianut bangsa Akkadia sama dengan agama yang dianut dengan bangsa Sumeria. Dikarenakan adanya integrasi antar penduduk Akkadia dengan Sumeria, sebagian besar dewa Akkadia adalah dewa-dewa Sumeria yang disamarkan secara halus dengan nama-nama Semitik. Namun ada yang berbeda, Dewi Najrusu dan Ishtar, Dewi Venus. Orang-orang Akkad juga menyembah api. Mereka menganggapnya sebagai sumber utama kehidupan dan kebaikan. Peradaban Sumeria telah mengembangkan ciri yang menonjol dalam bidang agama ketika orang-orang Akkadia mengambil alihnya. Ciri tersebut adalah ketaatan religius. Ketaatan tersebut diekspresikan secara hidup dalam arca-arca sesembahan yang kecil bentuknya, yang merupakan gen repokok dari seni rupa Sumeria. Raja, kekaisaran Akkad mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-24 dan ke-22 sebelum Masehi menyusul penaklukan-penaklukan oleh pendirinya, Sargon dari Akkad, yaitu tahun 2334-2279 sebelum Masehi, di bawah Sargon dan para penerusnya, bahasa Akkad secara singkat menaklukan wilayah di antara Sungai Tigris dan Efrat sekitar 2.300 sebelum Masehi. Lalu orang Akkad menuturkan bahasa Semit ke daerah taklukannya. Sekitar tahun 2230 sebelum Masehi, dinasti Sargon-i digulingkan oleh orang-orang Gunung Gutayan yang barbar dari timur laut, sejak tahun 2130-2120 sebelum Masehi, baik wilayah Sumeria maupun Akkadia berada di bawah kekuasaan Gutayan. Selama periode kekuasaan Gutayan ini, orang-orang Amoriah yang berbahasa Semitik masuk ke Akkadia dari arah barat daya dan kemudian mendirikan kerajaan Babylonia. Orang-orang Gutayan yang sebelumnya dibenci oleh masyarakat Sumeria dan Akkadia pada akhirnya dibunuh dan diusir oleh Amoriah. Sementara itu, orang-orang Amoriah memainkan peran kepemimpinan pada fase berikutnya. Terima kasih telah menonton!